Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Semoga Buya panjang umur dan diberikan kesehatan selalu Yang saya mau tanyakan Buya Saya ada rencana mau buka showroom motor bekas Buya Apa itu? Showroom motor bekas Buya Cuman untuk mendapatkan barangnya Kami bekerja sama dengan leasing Buya Jadi kayak ikut lelang gitu Buya Ya yang saya tanyakan Kalau saya beli dari motor bekas Yang dari hasil sitaan atau tarikan lelang leasing gitu Gimana Buya? Ya itu aja Buya, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Yang pertama adalah Kita tidak boleh membuat Masalah Tidak boleh membuat masalah Jadi begini Anda ingin menyelesaikan masalah Tapi yang pertama adalah Jangan buat masalah Jadi begini Jangan Anda Mengkredit motor Dengan disambungkan dengan urusan leasing Yang Anda urusain dengan ribah Konvensional Karena ini akan panjang Permasalahannya Ini dulu Nah cuman kadang Ada orang sudah begini Lalu ingin tobat Nah ini yang ada masalah Lalu tobat Bagaimana saya ingin tobat Saya sudah teranjur Masuk nih Kalau tidak saya lanjutkan Bagaimana Kalau saya lanjutkan Bagaimana Nah kalau kasus ya Semana ini Kita bisa menolong Benar kau menyesel Ya sudah Saya tutup semuanya Beres Saya tarik Jadi kita berurusan dengan suatu Ada leasingnya Tapi punya tujuan Untuk nyelamatkan dia Karena dia pengen Pengen tobat Tapi kalau orang memang Langganannya begitu Berarti kita menolong Dalam kemaksiatan Kita dosa Sehingga dia habis ini Besok lagi Besok lagi Begitu Nah Termasuk sitaan-sitaan Sitaan daripada Leasing yang Berkerjasama dengan Bank konvensional Tentunya akan menghasilkan riba Berarti disini ada banyak Bukan saja itu dolem Kadang kepada orangnya Atau Banyak hal-hal yang tidak 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 sesuai Karena dia bukan orang yang tobat Maka selagi itu bukan sebuah Lembaga atau perkumpulan yang tobat Maka anda jangan berurusan Karena anda akan menolong Berarti semakin lancar dengan anda nanti Bahkan anda menjadi agennya Agen yang terbesar bagi dia Karena mungkin sorum anda hebat dan sebagainya Maka mereka Yang salah cabut orang sana Seperti itu Jadi ini adalah termasuk Mengenolong di dalam Kemaksiatan Berbeda sekali dengan Jika ada orang menyesal Saya ingin lepas dari ini Tapi saya sudah terlanjur kredit dengan cara yang salah ini Kredit secara Kredit adalah boleh Cuma melalui leseng Kemudian masuk konvensional Itu yang jadi tidak dibenarkan Maka Anda tidak usah berurusan dengan seperti itu Kalau hanya Ingin mendapatkan Motor yang banyak Tentunya tidak harus anda berurusan dengan motor-motor yang bermasalah Semacam itu Masih banyak kok motor-motor yang benar Motor-motor yang bisa Bisa anda ambil dengan Dan bisa saja kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang syari Jadi seperti itu Jadi tidaknya kita semua waswada Dalam hal-hal yang semacam ini Bahkan kadang urusan kredit ini kita tidak waswada Kredit memang benar Cuma kalau kreditnya kredit normal Anda punya mobil dijual kepada anda Dengan tempo Sebagian dulu Uang DP Sebagian dicicil Itu adalah kredit sah Tapi yang menjadi masalah kan Dalam permasalahan kredit hari ini adalah Sorum tidak punya uang Menggandeng tempat lain Atau lembaga keuangan yang ada ribanya Untuk membiayai Dan kita nanti membayar ke bank tersebut Sambil membayar ribanya Sekaligus membayar keuntungan kepada yang punya sorum Jadi kita akan dibodohi dua kali Ini harus diwaspadai Cuma kadang-kadang Kita membaca VK hanya sepintas Kredit selain mas dan perak adalah sah Saya kredit mobil Cuma tidak sadar pas yang dibalik Kredit ini adalah dijerumah Sekarang dalam dunia riba Kalau kredit normal adalah sah Seperti itu Jadi anda tidak usah berusaha dengan lembaga-lembaga Yang masih berusaha dengan riba Semacam itu Karena anda termasuk menolongnya Berbeda dengan orang tobat tadi Kemudian Bagi siapapun yang masih berusaha dengan dunia riba Ayo segera menuju kepada Allah Jangan sampai kita masuk di dalam Di dalam orang-orang yang Yang kita mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hukumannya besar Dan Allah makasih Sejelek apapun kita Sekotor apapun kita Barangkali dari ujung rambut Semujung kaki ini hasil riba semuanya Tapi kalau tobat Allah akan bersihkan semuanya Maka kepada semuanya Jangan ragu untuk kembali Kembali jangan berusaha dengan riba Jangan berusaha dengan sesuatu yang ada bunga Ada ribanya Biarpun gelarnya macam-macam Apakah namanya bunga Atau si cantik Atau si manis sama saja Itu tidak penting Asalkan Selagi ada peminjaman-peminjaman Yang seterusnya ada kelebihan Ada tambahannya Maka ada riba yang anda harus waspada Dan ingat Orang kaya dipilih oleh Allah Maka Menjadilah anda yang dipilih oleh Allah Dengan cara yang halal Ada orang kaya dipilih oleh Allah Dengan cara haram Karena mau dicerubuskan dalam kehinaan Ini saja Semoga Allah menjaga Yang masih berusaha dengan riba Semoga Allah mengampuni Dan semoga Allah memberikan kesadaran dan tobat Yang sudah terbebas dari riba Semoga bisa istiqomah Dan ingat yang sudah terbebas dari riba Jangan menghinakan siapapun Dari yang masih berusaha dengan riba Akan tapi Kalau kita bertemu dengan orang yang masih berusaha dengan riba Yang kita tumbuhkan Yang kita besarkan adalah Rasa kasih sayang kita kepada mereka Bukan merendahkan Dan bukan menghinakan Wallahu'alam Bissawab Terima kasih atas dukungan Anda